Oke, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya sanggir, saya banggakan Mahasiswa-mahasiswi Perbankan Syariah 2020 Dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu Oke, hari ini Kita masuk ke materi ke-6 kita Di mata kuliah ini, yaitu Metodologi Studi Islam Kita akan membahas, kita diskusikan Mengenai konsep telah Konstruksi penelitian agama Oke, sebelum kita Mulai perkuliahan kita, mari kita Awali dengan seperti biasa, dengan Solawat Nuril Anwar dan doa awal perkuliahan Mari sama-sama kita Lantukan di tempat masing-masing Allahumma salli ala muhammad Allahumma salli Ala Nuril Anwar Wasiril Asruri Watiri Yakil agiyar Wa mifta'i babil yasari sayyidina Wa maulana muhammadin il mukhtar Wa alihi al-adhi wa ashabihi al-agiyar Adadani amillahi wa'ibdoli Adadani amillahi wa'ibdoli Kita lanjutkan dengan doa apa-apa perkuliahan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil alamin Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana abuab al-ilmi wazayinna bila akhlaqil hasani rabbi zidani ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan tayyiban mubarakat waj'alna min ibadika solihin birahmatika ya arhamarrohimin wasallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sohbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin oke kita lanjut ke materi kita hari ini yaitu mengenai konsep telah konstruksi penelitian agama jadi ada beberapa hal yang kita diskusikan mengenai materi ini yaitu definisi kemudian macam-macam penelitian agama kemudian langkah-langkah dalam penelitian dan ada studi kasus pertama kalau kita lihat dari segi definisi apa itu penelitian bagaimana metode memahami islam jadi kita bisa lihat disini yaitu islam kafah jadi bahwa sepenuh-penuhnya islam perlu kita pelajari perlu kita jalankan sepenuhnya islam harus dipahami secara komprehensif secara menyeluruh dengan berpedoman kepada semangat dan isi ajaran Al-Quran dimana dalam Al-Quran kita yakini kita lihat kita bisa baca kita pelajari banyak sekali aspek yang jika dipelajari secara menyeluruh akan menghasilkan pemahaman islam yang benar pemahaman islam yang utuh pemahaman islam menyeluruh apa yang disebut dengan islam kafah maka kemudian salah satu tokoh Nasruddin Razak mengatakan ada empat cara dalam memahami islam secara kafah ini tadi yaitu dari sumbernya langsung dari Al-Quran kita baca kita pelajari bagaimana kajiannya kemudian dalam hadis-hadis Rasulullah juga kita bisa pelajari maka kemudian poin kedua yaitu secara integral kita jalankan jadi apa yang ada di Al-Quran tadi bagaimana perintah sholat kita jalankan perintah zakat kita jalankan dan sebagainya itu dikatakan secara integral kemudian kepustakaan jadi kalau kita lihat dari zaman dahulu ada sangat banyak sekali ulama-ulama klasik dari Imam Al-Ghazali, Imam Satibi dan sebagainya kita bisa pelajari jadi ada mata kuliah khusus mengenai ini di semester 2 sejarah ekonomi islam maka kemudian poin keempat ada ketentuan normatif teologis dalam Al-Quran yang dapat dihubungkan dengan kenyataan historis dengan empirisnya dan sosiologisnya jadi secara historis tadi yang kita bisa lihat dalam Al-Quran ada pelajaran historisnya ada sejarah ketika itu mungkin ada kita bisa lihat beberapa sejarah dalam Al-Quran seperti kisah kaum Ad, kisah kaum Samud, kisah kaum Nabi Lut dan sebagainya itu dikatakan hal historis kemudian poin kedua yaitu empiris bagaimana hal-hal yang terjadi dapat kita lakukan jadi poin sholat kita lakukan, poin zakat kita lakukan kemudian hal-hal yang perlu kita tinggalkan itu ada dalam Al-Quran kemudian yang ketiga poin sosiologis yaitu bagaimana dalam hubungan sosial hubungan sesama manusia hubungan masyarakat dengan masyarakat yang lain itu juga ada dalam Al-Quran maka kemudian Mukti Ali menyebutkan ada beberapa metode untuk memahami Islam ada metode sintesis, metode tipologi dan metode komparasi kita pelajari lebih lanjut di pertemuan setelah UTS mengenai tiga hal ini maka pada intinya kita bisa melihat, kita bisa pelajari bahwasannya Islam selain sebagai sebuah ajaran yang kita pahami yang kita yakini bersama dalam Islam juga ada konteks keilmuannya maka dengan adanya Islam muncullah ekonomi Islam adanya Islam muncul politik Islam adanya Islam muncul budaya Islam muncul ilmu-ilmu yang berkaitan dengan agama Islam maka pada intinya istilah konstruksi penyelitian selalu identik dengan bangunan dan rancang bangun jadi kalau kita lihat konstruksi ilmu adalah susunan atau rancang bangun dari suatu pendapat, suatu asas, suatu hukum mengenai segala sesuatu konsep ilmiah yang berkaitan satu dengan lainnya ini kalau kita lihat yang namanya sebuah ilmu itu tidak terjadi dengan satu malam ada perjuangan panjang di situ ambil contoh sederhana kalau kita lihat bola lampu yang ada di rumah kita mbah penemunya Thomas Alva Edison itu dikatakan dalam sejarahnya perlu sekitar 5.300 percobaan untuk kemudian ketemu bola lampu jadi percobaan pertama sampai 100 gagal sampai 1.000 gagal, 2.000 gagal sampai 5.000 kali mencoba baru sampai ketemu caranya jadi itulah ilmu tidak ketemu dalam satu malam tidak ketemu dalam satu jam jadi perjuangannya panjang ekonomi Islam juga prosesnya panjang dari zaman Rasulullah dahulu sampai sekarang maka kajian ekonomi Islam juga bisa dikaji dalam dua aspek ada namanya fikir muamalah klasik yaitu bagaimana konsep ekonomi Islam di masa Rasulullah dahulu kemudian ada namanya fikir muamalah kontemporer jadi bagaimana konteks ekonomi Islam yang terjadi saat ini yang terjadi hari ini, yang terjadi tahun ini itu perbedaannya jadi nanti ada mata kuliah khusus mengenai dua ini fikir muamalah di semester 3 fikir muamalah kontemporer di semester 4 nanti bisa dikaji lebih lanjut maka pada intinya dengan adanya ilmu maka perlu suatu penelitian karena dengan penelitian kita menjadi sebuah upaya sistematis dan objektif untuk mempelajari suatu masalah dan menemukan prinsip-prinsip umum maka kemudian penelitian juga menjadi kegiatan ilmiah penggunaan metode keilmuan yaitu gabungan antara hal-hal yang rasional dengan hal-hal yang empiris jadi apa yang bisa kita pikirkan apa yang bisa kita teliti kemudian ada juga hal-hal yang kita tidak bisa kita tidak bisa lihat tapi kemudian terjadi contohnya kalau kita lihat banyak juga di Indonesia saat ini pengusaha-pengusaha muslim yang kemudian dia menjalankan bisnisnya dengan cara yang sangat islami dari keuntungannya dia tidak lupa berzakat dia tidak lupa sedekah dia tidak lupa menyantuni yatim piatu maka kemudian yang terjadi kalau kita lihat secara logikanya dengan begitu keuntungannya akan berkurang tapi kemudian secara tadi secara rasionalnya seperti itu tapi kemudian secara empirisnya yang terjadi sebaliknya semakin banyak dia berzakat semakin banyak dia sedekah semakin banyak dia menyantuni anak yatim piatu yang terjadi bukannya semakin miskin malah Allah semakin mengkayakan dia bisa buka cabang kedua cabang ketiga bisa buat cabang di berbagai kota itu terjadi di banyak pengusaha mungkin ambil contoh di ayam bakar wang sulu kemudian warung stick and shake itu beberapa contoh pengusaha muslim yang menjalankan nilai-nilai ini maka hal ini bisa kita kaji ambil contoh ini kan kajian ekonomi islam maka kemudian hal-hal itu tadi dengan semakin banyak dia berzakat semakin banyak dia sedekah semakin banyak dia wakof secara logikanya keuntungannya turun tapi kemudian yang terjadi Allah malah mengkayakan dia semakin banyak keuntungannya semakin banyak orang beli produknya itu yang terjadi maka keuntungannya semakin besar cabangnya semakin besar ini hal-hal yang perlu dikaji karena kalau kita lihat ini bertolak belakang antara teori dengan prakteknya maka kemudian teori penelitian menjadi sebuah upaya untuk mempelajari untuk memahami gejala keagamaan secara seksama menyusun antara satu bagian dengan bagian lainnya untuk melakukan suatu riset penelitian itu intinya teori penelitian maka kemudian konstruksi teori penelitian agama juga menjadi hal yang perlu dilakukan karena dengan demikian kita bisa mempelajari bisa menguraikan kaedah-kaedah dan dimensi ilmiah tentang ajaran kebenaran serta memahami ajaran agama Islam secara ilmiah jadi selain kita yakini selain kita jalankan kita juga bisa mengkaji apa-apa yang terjadi dalam agama Islam kita itu intinya teori penelitian dalam agama maka kemudian konstruksi penelitian agama ini punya beberapa konsep yaitu penelitian agama dilakukan sebagai pendekatan ilmiah yang diterapkan untuk menyelidiki masalah-masalah dalam konteks agama jadi mungkin ada contoh lain kalau kita lihat saat ini beberapa kegiatan dari orang-orang non-Islam mungkin kegiatan gereja kegiatan wihara dan sebagainya itu menyasar orang-orang Islam yang masih miskin maka kemudian diberikan makanan diberikan pakaian kemudian ada juga sampai dibebaskan hutangnya maka dengan hal itu dengan menyentuh seperti itu dia bisa diajak pindah agama itu yang terjadi maka kemudian dengan hal-hal ini bisa kita lakukan sebuah riset penelitian mengapa hal itu terjadi kok bukannya orang Islam yang membantu kok bukannya sesama umat muslim yang mestinya lebih dahulu membantu orang ini tapi kenapa didahuli oleh orang-orang non-Islam itu bisa kita kaji maka konstruksi penelitian dalam agama menjadi upaya yaitu upaya untuk memeriksa upaya memahami upaya mempelajari secara seksama secara utuh bagaimana bangunan dasar agama dalam pertimbangan untuk mengembangkan pemahaman ajaran agama sesuai tuntutan zaman kita ambil contoh lain jadi kalau kita lihat dalam ekonomi Islam ada beberapa hal yang terus berkembang ada beberapa hal yang terus berubah mungkin contohnya ketika zaman Rasulullah dahulu seluruh kegiatan ekonomi seluruh kegiatan jual beli kegiatan transaksi dilakukan secara langsung jadi penjualnya ketemu dengan pembelinya maka disitu ada negosiasi harga maka terjadi transaksi disitu ada akadnya jelas ada ijab kabul dari pembeliannya juga jelas tapi kita lihat dengan tuntutan zaman dengan perubahan zaman hal ini juga berubah ambil contoh kita lihat saat ini banyak platform penjual beli online ada toko-toko online ada Shopee ada Lazada Tokopedia Bukalapak dan sebagainya maka dengan platform online ini transaksi yang dulunya harus dilakukan dengan ketemu langsung antara penjual dengan pembeli itu gak lagi gak lagi bisa gak perlu gak perlu lagi dilakukan maka dengan media online ini kita bisa belanja tanpa ketemu orangnya langsung maka kemudian secara hukum Islamnya apakah ini diperbolehkan ya diperbolehkan secara konteks hukumnya yang tadi di zaman Rasulullah itu disebut fikir muamalah klasik sedangkan yang terjadi di zaman sekarang dengan pembelanjaan online dan sebagainya ini disebut sebagai fikir muamalah kontemporer yang terjadi secara saat ini secara di tahun ini maka kemudian kita bisa lihat disini peta penelitian agama di poin puncaknya yaitu agama atau wahyu Allah kita bisa lihat bisa terwujud dalam bentuk pengetahuan dan pemikiran manusia karena kita lihat manusia dibekali oleh akal sesuatu yang hanya Allah berikan kepada kita sebagai manusia tidak diberikan kepada malaikat tidak diberikan kepada jin tidak diberikan pada hewan dan tumbuhan hanya manusia yang punya akal maka dengan adanya akal ini manusia bisa mempelajari manusia bisa meneliti apa yang terjadi itu intinya kemudian poin kedua terwujud dalam sikap dan tindakan manusia jadi ambil contoh kita bisa lihat di kehidupan sekeliling kita ada orang-orang yang ibadahnya sangat baik kemudian ada juga yang kelihatan tidak pernah sholat dan sebagainya maka kemudian dari hal itu kita bisa lihat hidupnya bagaimana kemudian poin ketiga terwujud dalam benda-benda suci atau keramat jadi dengan adanya agama islam kita bisa mengkajinya dalam benda suci yaitu apa yang ada di kitab suci kita Al-Quran kita kita kaji di situ agama islam ini maka kemudian obyek penelitiannya bisa terwujud dalam banyak sekali hal kita dengan agama islam kita bisa mengkaji filsafat islam kita bisa mengkaji kebudayaan islam kita bisa mengkaji ekonomi islam bisa mengkaji hukum islam dan sebagainya ada sense antropologi arkeologi dan sebagainya beberapa obyek penelitian yang dapat dilakukan ambil contoh disini kalau kita lihat ini lebih lengkapnya ada di semester 2 di dasar ekonomi islam kita bisa lihat disini rancang bangun ekonomi islam bahwasannya nilai puncaknya adalah akhlak bahwasannya segala perilaku dalam bisnis dan ekonomi diwujudkan dengan nilai akhlak jadi dalam ekonomi islam pada intinya tidak ada yang dirugikan jadi penjualnya juga untung pembelinya juga untung maka kemudian dalam akhlak ini ada juga jadi kalau kita lihat yang namanya rancang bangun yang namanya fondasi yang namanya rancangan suatu bangunan suatu gedung itu ada namanya atapnya ada kemudian tiangnya ada kemudian lantainya begitu juga dengan ekonomi islam jadi sebagai puncaknya sebagai atapnya adalah akhlak bagaimana semuanya dilakukan dengan nilai akhlak tidak ada yang dirugikan sama-sama diuntungkan maka kemudian sebagai tiangnya sebagai pembangunnya ada 3 prinsip dasar dalam ekonomi islam yaitu ada multi type ownership ada namanya freedom to act ada social justice atau pertama disini multi type ownership yaitu kepemilikan multi jenis maka dalam islam diatur ada hal-hal yang bisa kita miliki secara pribadi tapi kemudian ada juga hal-hal yang harus dimiliki secara umum ambil contoh pakaian rumah sepeda motor hp laptop kita bisa miliki pribadi tapi hal-hal yang perlu dimiliki secara umum juga ada jadi dibawasannya apa yang ada seperti misalkan udara laut itu hal-hal yang harus dimiliki secara umum dalam konsepnya disebut sebagai multi type ownership kemudian dalam islam juga ada namanya dalam ekonomi islam ada namanya freedom to act yaitu kebebasan bertindak dalam artian islam sangat membebaskan seluruh umatnya untuk untuk ber ekonomi untuk berbisnis untuk berdagang sesuai dengan kemampuannya ambil contoh yang pintar masak dipersilakan membuat bisnis kue membuat marung yang pintar membuat pakaian dipersilakan membuat tuku baju membuat butik dan sebagainya dikatakan sebagai freedom to act dalam ekonomi islam poin ketiga dalam ekonomi islam ada namanya social justice yaitu keadilan sosial maka disitulah poin ziswaf sangat berkembang sangat diatur sangat dipentingkan dalam ekonomi islam yaitu dengan adanya zakat adanya infak adanya sodakoh dan wakof maka social justice ini akan terjadi kemudian selain tadi ada atapnya yaitu akhlak kemudian ada tiangnya dari tiga poin ini ada juga lima poin universal yang menjadi dasar yaitu lantainya yaitu nilai bawahnya dalam teori ekonomi islam yaitu ada nilai tawhid ada nilai keadilan ada nilai nabawiyah ada nilai khilafah dan ma'at untuk hal ini nanti secara lebih lengkapnya lebih jelasnya bisa dipelajari di semester 2 mengenai ekonomi islam maka poin kedua di kajian kita hari ini diskusi kita suri ini yaitu mengenai macam penelitian maka kita bisa lihat dalam penelitian ada berbagai gejala gejala agama dapat diteliti dengan berbagai bentuk penelitian bentuk dan klasifikasinya dapat dibedakan berdasarkan tujuan penelitian jenis datanya sumber datanya atau dengan membaca masalah yang diteliti seseorang sudah dapat menduga penelitian apa yang akan dilakukan maka berdasarkan jenis penelitian dalam telah konstruksi teori penelitian agama ada beberapa hal itu pertama kalau dikaji dari segi hasil yang ingin dicapai atau tujuannya penelitian agama dapat dibagi dua yaitu penelitian menjelajah atau eksplorasi atau deskripsi ada juga disebut sebagai penelitian yang menerangkan atau eksplanatori jadi dikatakan disini dengan menjelajah kita bisa lihat secara langsung ambil contoh mungkin kita mau mengkaji ada kemiskinan di desa ini maka untuk mengetahui lebih lanjut kita terjun ke sana kita lihat di sana apa yang menjadi penyebab kemiskinan di sana apakah mungkin karena masyarakatnya yang kurang akses atau kurang pengetahuan dan sebagainya itu dikatakan sebagai penelitian menjelajah kemudian kedua ada namanya penelitian menerangkan jadi disini setelah dilakukan riset maka kemudian dapat dijelaskan ambil contoh mungkin dalam konsep sains dalam konsep penelitian dalam konteks ilmu sains jadi disitu kalau kita lihat dalam ilmu sains ada namanya laboratorium ada teleskop dan sebagainya ini bisa dilakukan kemudian konsep penelitian kedua yaitu disini dikaji dari segi bahannya atau obyek apa yang akan diteliti maka penelitian dapat dibagi dua juga yaitu penelitian kepustakaan dengan menggunakan bahan-bahan yang sudah ada seperti manuskrip buku majalah koran penelitian orang lain seperti skripsi tesis disertasi itu dikatakan penelitian kepustakaan jadi dari karya-karya orang lain kita kemudian jadi kita kumpulkan menjadi satu kita lihat titik tengahnya kesamaannya perbedaannya itu dikatakan penelitian kepustakaan kemudian kedua ada namanya field research atau penelitian lapangan yaitu dengan terjun langsung jadi ambil contoh tadi kita ingin tahu di desa ini kenapa terjadi kemiskinan maka kita bisa jalan-jalan ke desa ini kita tanyai warganya mungkin kita temui kepala desanya dan sebagainya maka dengan penelitian lapangan ini perlu informasi secara langsung atau responden utama dengan instrumen pengumpulan data seperti adanya kita menyebar angket atau wawancara atau observasi dan sebagainya kemudian berikutnya dalam segi cara menganalisanya penelitian dapat dibagi menjadi dua juga yaitu ada penelitian kuantitatif ada penelitian kualitatif pertama penelitian kuantitatif contohnya disini yaitu gejala agama dapat digambarkan secara kuantitatif seperti ambil contoh ketaatan beragama minat manusia mempelajari agama etos kerja kelompok agama berlaku sosial dan ekonomi suatu masyarakat penelitian ini dapat dilakukan untuk mengkaji bagaimana perhitungan terhadap gejala agama kalau kita lihat yang namanya kuantitatif yaitu dirilas secara kuantitasnya secara angkanya mungkin ambil contoh kita lihat di suatu desa ada masjid kemudian masjid itu bisa diisi sampai 100 warga tapi kemudian yang terjadi dalam setiap sholatnya mungkin hanya diisi 10 warga 20 warga maka disitu bisa diukur secara kuantitatif kemudian poin kedua selain secara kuantitatif penelitian juga bisa dilakukan dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian kualitatif menggunakan paradigma alamiah bahwasannya peneliti berasumsi bahwa kenyataan yang ada di lapangan atau terkait satu sama lain kalau kuantitatif tadi berfokus pada jumlahnya pada angkanya sedangkan pada kualitatif fokusnya pada kualitasnya kalau kuantitatif biasanya rangketnya biasanya respondennya perlu dalam jumlah yang banyak seperti 100 orang 200 orang maka kemudian dari situ bisa dirata-rata mengapa terjadi hal demikian tapi dalam kualitatif yang paling penting bukan jumlahnya tapi kualitasnya mungkin satu orang dua orang saja dibawancarai tapi sudah mendalam sudah cukup dalam kualitatif maka kemudian penelitian dalam segi metode dasar dalam segi rancangannya juga dapat dibagi dalam beberapa hal yaitu ada yang bersifat historis atau mengkaji dalam konteks sejarah kemudian ada yang bersifat perkembangan ada yang bersifat studi kasus ada yang bersifat korelasional ada yang bersifat kausal komparatif ada yang bersifat eksperimen dan ada bersifat tindakan oke maka disini poin ketiga yaitu langkah-langkah dalam penelitian jadi penelitian ini juga penting karena nantinya sebagai mahasiswa sebelum bernyatakan lulus sebagai sarjana perbankan syariah nanti tahun 2024 ya insyaallah ya kita lihat disini ada langkah-langkahnya hal-hal apa yang perlu dilakukan untuk meneliti jadi sebelum buat skripsi nanti ada beberapa hal oke maka ada beberapa langkah sebelum melakukan penelitian yaitu bisa dilakukan bisa disusun terlebih dahulu draftnya jadi dicari latar belakang masalah jadi kenapa hal ini terjadi masalahnya apa bisa diteliti lebih dahulu mungkin bisa melakukan wawancara terlebih dahulu dengan orang disana untuk bertanya apa yang menjadi penyebab hal ini kenapa hal ini terjadi terjadi sejak tahun kapan dan sebagainya maka kemudian dari latar belakang masalah tadi bisa dirumuskan jadi intinya penelitian tidak perlu meneliti banyak-banyak mungkin hanya dengan satu atau dua permasalahan yang muncul itu diteliti lebih lanjut dikaji lebih lanjut dikatakan rumusan dan tujuan penelitian maka kemudian perlu juga studi pustaka yaitu dicari teorinya dicari penelitian penelitian terdahulu yang serupa dengan penelitian ini kemudian selain itu dicari landasan teori dan hipotesa jika diperlukan kemudian ada namanya metodologi penelitian jadi metodenya penelitian ini dilakukan dengan waktu berapa lama dengan responden berapa orang kemudian ketika akan melakukan wawancara poin-poin pertanyaan apa saja yang akan ditanyakan itu perlu gambarannya seperti ini yaitu dalam sebuah penelitian yang paling utama adalah permasalahannya mungkin ambil contoh tadi yang kita diskusikan tadi ada di suatu desa kemudian banyak terjadi pemurtatan banyak orang-orang yang awalnya beragama islam kemudian pindah agama menjadi kristen menjadi hindu dan sebagainya setelah diteliti hal ini terjadi karena orang-orang ini yang tadinya orang ini miskin dia susah makan dia terlilit hutang maka kemudian dana gereja yang membantunya dia diberikan makan diberikan pakaian dibayarkan hutangnya maka kemudian dengan mudahnya karena orang ini sudah dibantu kemudian kemudian keyakinannya pun berubah itu kita bisa lihat disini sebagai suatu permasalahan maka dari permasalahan yang ada kita bisa tarik suatu judulnya dari penelitian yang akan dilakukan maka dari judul tadi muncul latar belakang masalah hal-hal apa saja yang melatar belakangi masalah ini terjadi sejak tahun kapan terjadinya dimana terjadinya karena apa kemudian dapat diremuskan pada satu atau dua poin utama maka kemudian dari rumusan tadi muncul namanya tujuan penelitian jadi penelitian ini dilakukan dengan tujuannya tadi ambil contoh dengan penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu apa yang menjadi penyebab terjadinya pemurtatan di desa ini di daerah ini itu tujuan penelitian maka kemudian dengan adanya tujuan penelitian dapat dicari manfaatnya jadi apa gunanya dari penelitian ini apa manfaatnya itu dilakukan dicari setelah muncul yang namanya latar belakang rumusan masalah tujuan dan manfaat kemudian kita cari kerangka teorinya dan hipotesenya jadi teorinya teori apa saja yang diperlukan beberapa penelitian sebelumnya juga dicari maka dari situ muncul metode penelitian yaitu pendekatan yang dilakukan apakah secara langsung terjun ke sana ataukah mungkin melalui media lain media elektronik melalui internet dan sebagainya kemudian tempat dan waktu penelitian ini dilakukan dimana dengan waktu penelitian berapa lama itu juga diperlukan kemudian populasi dan sampel yaitu siapa saja yang dijadikan informannya untuk diwawancarai untuk dicari datanya dan sampelnya maka ada variable pengumpulan data dan analisa data maka intinya beberapa hal ini adalah sebuah tukerangka penelitian jadi dari pertama permasalahan tadi dicari masalahnya apa kemudian diteliti lebih lanjut maka muncul hasil dan sarannya itu intinya dari penelitian oke mungkin sekian dari diskusi kita hari ini seperti biasa kalau ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar di grup di grup whatsapp kita kita sambung lagi setelah UTS saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh